Salah satu penyebab rupiah melemah adalah langkah Tiongkok yang sengaja melemahkan mata uangnya atau mendevaluasi yuan. Tiongkok beralasan hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak nilai ekspor mereka yang tengah lesu. Ternyata keputusan Tiongkok itu menekan nilai tukar mata uang negara lain. Menurut survei Bloomberg, mata uang yang terdampak berasal dari negara yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok atau menjadi pesaing Tiongkok dalam mengekspor barang ke suatu negara. Selain itu, negara-negara pecahan Uni Soviet juga terdampak devaluasi yuan sebab mereka juga harus menghadapi pelemahan rubel Rusia sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam perdagangan dengan Rusia. Berikut adalah daftar mata uang yang terdampak devaluasi yuan menurut Bloomberg.